Wisata air terjun Batu Ampar di Kewaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dibanciri pengunjung saat akhir libur lebaran Indovitri 1443 Hijriah. Sejumlah pengunjung yang datang kebanyakan merupakan warga sekitar Pulau Singkep. Sehari sebelum mengakhiri cuti lebaran, mereka mengisi liburan ke wisata Batu Ampar dengan berenang maupun sekedar berkumpul bersama keluarga. Wisata yang satu ini memang menjadi tempat favorit bagi warga ketika mengisi libur panjang maupun akhir pekan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurnus Kami dari Tribun Plata Mada Febri Yuanda yang akan memperkannya. Silakan Rekan Febri. Baik, terima kasih Rekan Perda. Perlu saya sampaikan kepada tribunan semua bahwa memang Kabupaten Lingga sendiri memiliki berbagai macam destinasi wisata yang patut dikunjungi. Salah satunya juga wisata Batu Ampar ini yang memang sudah lama dikenal oleh masyarakat sebagai tempat favorit, sebagai tempat pilihan bagi warga setempat untuk memilih liburan ataupun untuk mengisi waktu kosongnya di akhir pekan. Nah, tribunan semua pada akhir cuti atau akhir libur lebaran Idul Fitrin pada 43 Hijriah tadi, warga juga mengisi atau memadati tempat ini untuk bersantai, berenang, ataupun berkumpul bersama keluarga. Karena memang tempat ini dinamakan dengan wisata air tajun Batu Ampar karena memang memiliki pesona dengan air dari pegunungan asli, air dari Gunung Muntung, Dabo, Singkep. Nah, kebajakan dari wisata ini merupakan warga setempat ataupun warga yang berada di Pulau Singkep. Memang tidak heran, karena wisata Batu Ampar ini sudah lama sekali dikenal oleh masyarakat sebagai tempat yang dipilih untuk melakukan liburan seperti ini, seperti cuti panjang ataupun liburan tanam baru dan segala macamnya. Nah, terlebih lagi akibat dari kepadatan pengunjung di wilayah Batu Ampar ini juga beberapa pedagang ataupun warga yang buka usaha di sana kecepatan rezeki ataupun banyak dikunjungi oleh pengunjung. Karena dari segi positifnya warga di sini juga bisa menambah penghasilan ataupun meningkatkan ekonominya walaupun masih pada di era COVID-19. Nah, namun perlu sekedar informasi bahwa memang Kabupaten Lingga sendiri dari awal bulan Ramadan sendiri sampai saat ini memang sudah nol kasus COVID-19 ataupun berada di zona hijau. Tidak heran mengapa pemerintah pun tidak melarang ataupun mengizinkan kepada warga untuk melakukan rekreasi ataupun mengunjungi tempat-tempat tertentu di wisata ya. Karena memang sesuai dengan aturan Satgas COVID-19 Kabupaten Lingga, setidaknya warga diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya ketika hendak pergi liburan di tempat wisata ini. Nah, terakhir mungkin Tribunus Semua, bagi Tribunus Semua yang mungkin berkunjung ke sini juga bisa ya karena memang biaya masuknya sangat murah untuk satu orang hanya Rp5.000 saja. Dengan pesawat nah alam yang luar biasa tidak hanya di kolam itu saja, Tribunus Semua juga bisa tidak hanya untuk berenang tapi juga bisa berjalan menaiki bukit di sana karena ada aliran sungai dari pegudungan ini yang panjang sebagai tempat spot foto yang menarik bagi Tribunus Semua. Begitu, bukan cerita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Pebriata Selamatnya, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.